Intro Alumni Fakultas Informatika Angkatan 2005 Telkom University kembali sukses membuat film layar lebar. Film berjudul Perjalanan Pembuktian Cinta ini merupakan film ketiga yang pernah dibuat oleh beliau, di mana film pertama adalah Mengejar Halal di tahun 2017, serta film yang berjudul Satu Hari Dengan Ibu di tahun 2023. Film berdurasi 2 jam 9 menit ini sudah tayang di bioskop pada tanggal 7 Maret 2024. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah novel yang memiliki judul yang sama, karya dari Nusaiba Azhara. Film ini menceritakan perjuangan seorang Fatiha yang diperankan oleh Dea Anissa. Fatiha merupakan penghafal Al-Quran yang dihadapkan pada kenyataan pahit, di mana ia harus menerima pernikahan dengan pria yang sudah beristri demi membantu perekonomian keluarga. Dalam wawancaranya, sang sutradara memberikan tips kepada semua penonton, khususnya teletizen yang ingin menjadi sutradara seperti dirinya. Ya, supaya Alhamdulillah bisa membuat film yang touching, menginspirasi orang banyak. Bukanya ya, kalau syuting pasti banyak cukanya. Misalnya, ada sesuatu yang kita plan, ternyata gagal atau berubah plannya. Tapi seperti isi dalam filmnya, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita rencanakan, itu bisa jadi lebih baik. Ya, untuk yang ingin menjadi sutradara atau penulis, seperti tadi, mulai saja dulu, habis itu jangan pernah berhenti belajar. Terus-terus saja belajar dari mana saja, dari kursus atau itu autodidak juga tidak apa-apa. Tipsnya sebenarnya yang pertama adalah mulai saja dulu. Dari apa yang ada, dari apa yang kepikiran. Jadi jangan, ah, nunggu ini dulu, ah, nunggu lulus dulu, ah, atau apa. Jadi, misalnya kepikiran, mau bikin film, yaudah bikin saja dulu. Pakai alat yang ada, pakai cerita yang ada, nanti lama-lama makin bagus, makin bagus. Turut hadir menyaksikan film tersebut, Rektor Telkom University menyampaikan apresiasi terhadap karya salah satu alumni Telkom University. Karena sudah membuat film-film yang berkualitas dan tetap menjunjung nilai agama. Ya, luar biasa. Atau pertamanya adalah itu. Karena memang saya mengikuti, dan kemudian ada beberapa hal yang memang sangat menyentuh. Dan itu membangkitkan dan secara langsung memberikan inspirasi bagaimana kita sebagai seorang hamba, sudah sewajibnya adalah berserah diri kepada yang enak wasa. Film karya alumni Telkom University ini diharapkan dapat memotivasi telutizen untuk dapat terus berkarya di dunia perfilman. Khususnya, untuk mahasiswa jurusan S1 Film dan Animasi dari Fakultas Industri Kreatif agar dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam industri film dan animasi saat ini. Khususnya, untuk mahasiswa jurusan S1 Film dan Animasi